Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Halo teman Niket, apa kabar? Semoga hari ini semua dikarenakan kesehatan olehnya Dengan Niket Tante Sidon Mono disini Mengucapkan terima kasih atas kesedihannya mendengarkan Youtube-youtube saya Kali ini saya akan membawakan mengenai investasi kecantikan Dimana ini selalu diputar setiap hari Senin Mengenai investasi kecantikan Dan pada hari ini yang akan saya bahas adalah mengenai pijat wajah Nah, pijat wajah ini sebenarnya apa sih gunanya Dan juga bentuknya seperti apa Nah, sebelumnya saya akan memberitahukan Pijat wajah ini banyak sekali metodenya Tidak ada yang benar atau salah Tapi yang pijat wajah ini banyak sekali orang-orang mengatakan Begini atau begitu Sebetulnya yang paling terpenting dari pijat wajah ini adalah konsisten Kita melakukannya regular tidak Atau kita melakukannya jarang-jarang Nah, tentu manfaatnya tidak akan terasa Nah, pijat wajah ini kita bisa menggunakan Tentunya setelah muka dibersihkan Seperti muka saya Terlihat sudah bling-bling berminyak Karena saya biasa membersihkan pakai cleansing oil Lalu pakai sabun Tapi masih terlihat bercahaya karena bekas minyak tadi Nah, setelah dibersihkan Kita bisa menggunakan yaitu gel atau serum atau juga cream Manfaatnya adalah agar semua manfaat dari produk-produk yang tadi saya sebutkan Lebih terserap oleh kulit Selain itu juga banyak manfaat lainnya dari pijat wajah Yaitu Yang pertama sudah pasti gratis Yang kedua adalah Meningkatkan aliran oksigen pada kulit Sehingga muka lebih terlihat glowing dan bercahaya Yang ketiga adalah Meningkatkan produksi kolagen Jadi ingat Kolagen itu tidak bisa diolesin Tidak ada gunanya kita mengolesi kolagen Tapi kolagen itu harus diaktifkan Nah, pada usia-usia di atas 30 Produksi kolagennya sudah sangat berkurang Jadi harus kita aktifkan Salah satunya Dengan pijat wajah ini Lalu selain itu juga ada lagi yaitu Membantu pengeluaran racun-racun yang ada Jadi kebetulan kita disini ini adalah daerah kelinjar Ketukah bening Di mana ada racun-racun Nah, nanti kita bantu untuk keluar ya Lalu yang berikutnya lagi Sudah pasti Mengencangkan dan mengangkat otot-otot wajah Ingat, kita ada gravitasi Jadi sudah pasti ini akan tertarik oleh si gravitasi Tapi kalau kita kencangkan Nah, dia akan menstimulasi lagi otot-otot disini Sehingga lebih naik Nah, masalahnya terkadang kita lupa Bahwa kita melakukan eksersis Di olahraga, jalan kaki atau apapun Mengencangkan otot-otot tubuh kita Nah, kita lupakan mengencangkan otot-otot wajah Sekarang kita lakukan ya Selain itu juga Sudah pasti meningkatkan kesehatan kulit Karena seperti peremajakan ya Peremajakan karena kulit ini adalah terdiri dari sel Di mana sel-sel ini dia berregenerasi Nah, kita bantu agar lebih cepat regenerasinya Karena semakin tua regenerasi itu semakin panjang Nah, kalau kita memperpendek regenerasi Kulitnya menjadi tetap segar Nah, seperti yang terlihat Muka saya sudah saya bersihkan Sudah tidak ada apa-apa ya Nah, yang saya gunakan disini kebetulan saya menyukai Menggunakan probiotic gel Ini saya gunakan Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita lihat Yang kita lakukan adalah menguras dulu Drainage lymphates kita Jadi lymphatic kita dikuras Agar mengeluarkan racunnya Nah, yang saya pakai Saya olesi dulu gel Tangan saya Seperti ini Jadi sudah mulai ini Lalu Saya taruh di leher Lalu kita mulai pijatannya Caranya Ingat Dari leher sini Ada kayak otot besar Nah Kita pijat ke bawah Ya, kita lakukan pijat ke bawah Kanan dan kiri Ikuti Jadi terasa akan ada otot besar sekali Bisa sambil Kayak memijat-mijat Kalau ada yang merasakan Agak sakit Itu sangat bagus Karena itu Ada penumpukan Racun Jadi kita bantu Agar dia keluar Dan keluar Lihat ini Ini disini Akan terasa Lama-lama terasa ya Lalu sesudah itu Disini ada tulang Tulang kolarbon namanya Kita pijat Kita pijat Pijat Nah Ini adalah Pijatan Untuk silinfati Lalu Kalau sudah habis gelnya Kita bisa ambil lagi Kita taruh tangan kita disini Sekarang kita ke daerah tulang rahang Kita taruh dulu ini disini Seperti ini Ya Lalu kita tarik ke atas Kita dorong Kita pijat disini Lagi Kita dorong Kita pijat disini Lagi Kita dorong Kita pijat disini Lalu Kita cubit Kita cubit 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 Sama Ke arah atas Kita cubit Cubit Sama Ke arah atas Setelah itu Pakai punggung ini Mudah kan Nah Lanjutnya adalah Kita akan mulai memijat Area Bibir kita Ini agar Terhindar dari Smile line Lalu sesudah itu Bagian pipi Ke arah atas Lagi Ke arah atas Lagi ke arah Atas Nah Sedikit demi sedikit Kita naik Kita naikkan Sedikit demi sedikit Lalu Area mata Dan Jangan lupa Kelopak mata Halus sekali Untuk area mata Karena ini adalah Bagian kulit yang Sangat tipis Dan sensitif Lalu dengan Dua tangan Tekan ini Dan Yang berikutnya Adalah Area hidung Kita dorong Ke atas Dan Dari sini Kita tekan ke sini Nah Kita dorong ke atas lagi Kita tekan Yang berikutnya Area di atas alis ini Di atas alis ini Lihat Gerakan seperti mau mencubit Kita dorong Ini Gerakan seperti mencubit Kita dorong Nah Lalu area dahi Ke atas Yang suka berkerut-kerut Ini sangat bermanfaat Lalu Samping Dengan menggunakan Area sini Ini pelan-pelan Makin lama Makin ke atas Ke arah Rambut Yang terakhir Jangan lupa Leher Lakukan sapu Kanan Kiri Lalu Lalu kita Gerakan memutar Dan Jangan lupakan Area Dada Lakukan gerakan Seperti ini Lalu kita Tarik dia ke atas Nah Gimana Mudah bukan Ya Jadi kita bisa Melakukan pijat ini Sendiri Di rumah Kapanpun Kita mau Untuk Memperkuat Otot-otot Wajah kita Nah Mudah bukan Jadi bisa kita Lakukan Kapanpun Dimanapun Setiap saat Jangan dilupakan Jadi misalnya Kita menggunakan Serum Pakai seperti itu Lalu berikutnya Jika kita Menggunakan gel Kita begitu Jadi setiap tahapan Kita selalu lakukan Pijatan-pijatan Halus Seperti itu Nah Jadi Yuk Kita investasikan Kecantikan kita Dengan cara yang Sangat mudah ini Agar Kita tetap Bercahaya Glowing Cetar Cantik Awet muda Segala macam Silahkan disebutkan Be beautiful Be healthy Strong And Be successful With Mbak Niket Terima kasih sudah berkenan Mendengarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih sudah berkata Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati